Selamat malam semuanya, bisa denger suara saya ya Kelas nyaring Bagus Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain hadir juga Kita mulai kelas kita ya Pertama kita mau review dari pertemuan kita minggu lalu Kita kemarin belajar tentang konsep dasar komunikasi bisnis Saya mau ulangi Minta tolong di mute dulu ya Oke, kita mulai kelas kita malam ini Jadi pertama, definisi komunikasi bisnis Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu Bahwa komunikasi bisnis itu proses menyampaikan informasi Dari sender atau pengirim pesan kepada penerima pesan Dan konteksnya dalam kegiatan lingkup bisnis Di dalam slide juga saya sebutkan disini berupa pertukaran gagasan Pendapat informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu Disajikan secara personal atau impersonal Melalui simbol atau sinyal untuk mencapai tujuan organisasi Nah, kemudian minggu lalu kita juga ada pertanyaan dari salah satu teman kita Perbedaan komunikasi bisnis dan komunikasi pemasaran Mengapa contoh-contoh tadi kita juga sebutkan tentang bidang-bidang perselesan Ya, seperti yang kita semua tahu ya Bisnis itu meliputi kegiatannya yang luas ya Tidak hanya menjual barang Jadi, saya mau menekankan lagi kalau disini Konsep komunikasi bisnis meliputi kegiatan yang luas Tidak hanya diartikan sebagai kegiatan komersil Atau kegiatan industrial yang menghasilkan barang maupun jasa Tidak hanya berorientasi untuk mencari untung Tapi juga pelaksanaan tanggung jawab sosial Untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa Untuk meningkatkan taraf hidup manusia Jadi, mudahnya kalau komunikasi pemasaran Kegiatannya tentang memasarkan barang Menjual produk atau barang atau jasa Tapi kalau kita di komunikasi bisnis Tentunya kegiatannya lebih luas Mulai dari perencanaan awal bisnis Kemudian pada saat pelaksanaannya Kemudian saat evaluasi dan seterusnya Jadi, saya bisa katakan disini Komunikasi bisnis itu ruang lingkupnya lebih luas Seperti itu Kemudian berikutnya Konteks komunikasi bisnis Nah, minggu lalu kita juga sudah bahas ini Konteks dari komunikasi bisnis itu Pertama ada komunikasi interpersonal Antarpersonal Yaitu mengirim dan menerima pesan Antara dua pihak yang berbeda Baik itu face to face atau enggak Tapi dalam Dalam Yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda Kemudian yang kedua Komunikasi kelompok Karena disebut kelompok tentunya Partisipannya Lebih dari dua orang Tujuannya ini untuk menampung pendapat Karena jika kita lakukan Dalam bentuk kelompok Bisa mengumpulkan informasi yang lebih banyak Dan juga kita bisa mengumpulkan Ide-ide dari sudut pandang yang berbeda Ketika komunikasi massa Menggunakan media Sifatnya non-pribadi Karena menyangkut banyak orang Namun sifatnya satu arah Komunikasi satu arah Dari sender kepada penerima Kepada receiver Tanpa ada umpan balik Atau timbal balik Dari receiver kepada sender Berikutnya yang keempat Komunikasi antarbudaya Bila komunikasi bisnis yang terjadi Melibatkan orang yang berbeda ras Bangsa, agama, tingkat pendidikan Ataupun status sosial So far, easy ya Kemudian berikutnya Tentang ruang lingkup komunikasi bisnis Bentuk komunikasi Seperti yang sudah kita Yang kita tahu ya Ada komunikasi lisan Jadi dengan kata-kata tertulis Kemudian menggunakan sikap Atau gesture Atau menggunakan sinyal Kalau contoh minggu lalu Yang dicontohkan Satpam yang baik Membuka pintu di bank Sepacam itu Itu menunjukkan sinyal Bahwa bank ini terbuka Untuk melayani pelanggan Berikutnya Ruang lingkupnya juga Mencakup keterampilan Komunikasi Yaitu dari mendengar Merasa, membaca, memahami Dan seterusnya Faktor psikologis Yaitu kepribadian Penampilan, reputasi Dan kematangan Kemudian Proses dari komunikasi itu Juga meliputi Sumber komunikasi Penghubung Pesan Media Dan efek Dan ilmu penunjang Yang bisa mendukung Komunikasi bisnis Yaitu kemampuan bahasa Psikologi Sosiologi Dan teknologi So far Itu review Hal poin-poin penting Yang ada di modul Satu kita Kemudian Hari ini Kita akan membahas Pentingnya komunikasi Dalam bisnis Karena Kita sebagai Pembicara Kita sebagai sender Pengirim pesan Sedangkan Orang yang menerima Pesan kita Atau disini Nanti kita banyak Kita sebut ya Kalaya Kalaya memiliki Perspektif yang berbeda Terhadap pesan Yang sama Jadi antara Orang satu Dengan orang lain Mungkin akan menimbulkan Pemahaman yang berbeda Maka pemikiran Dan perencanaan yang matang Dan strategi yang jelas Dalam komunikasi formal Sangat menentukan Sukses atau tidaknya Suatu komunikasi bisnis Karena itu Hari ini Kita akan Membahas Tentang Bentuk komunikasi bisnis Dan fungsi komunikasi Dalam bisnis Di dalam Buku Kita Dibuka Dengan Dua kasus Tentang Gerald Irving Redner Dia itu pengusaha Dan motivator Dari Inggris Kemudian Case yang kedua Terry Worrell Direktur Direktur operasional Dari perusahaan Kereta api Di Inggris Nah sebelum kita mulai Materi kita Saya mau membagi Tentang kasus Yang Disebutkan Di Dalam buku kita Ya Oke yang pertama Saya Beri judul Pidato bisnis Yang berujung Kegagalan Perusahaan besar Seperti yang Teman-teman Lihat di dalam Slide Ini ada Pria ya Namanya Gerald Irving Redner Dia adalah Pebisnis Dari Inggris Kegiatannya Selain dia CEO Perusahaan Jewelry Perhiasan Dia juga Motivasi Speaker Motivational Speaker Yang cukup Terkenal Di Inggris Dan juga Di United States Jadi Dia memulai Bisnisnya Dari Bisnis Keluarga Kemudian Karena Ketekunannya Dan kemudian Atas ide-ide Bagus Ide-ide Cemerlangnya Dia bisa membuat Perusahaannya Redner Ini Yang memproduksi Dan menjual Perhiasan Menjadi Sangat Sukses Karena Dia Berpendapat Bahwa A No Dia mendapatkan Pengalamannya Itu Waktu dia Jalan-jalan Disitu ada Semacam Pasar Yang menjual Produk-produk Yang sama Mereka menjual Candy Permen Mereka Rata-rata Menjual Barang yang sama Tapi ada Satu toko Yang menjual Barang lebih banyak Daripada toko Yang lain Mengapa Seperti itu Setelah Diamati oleh Si Redner Ini Dia Mengambil Kesimpulan Bahwa Toko Yang Paling Banyak Berbicara Yang paling Berisik Dan yang Paling Menarik Perhatian Itulah Yang paling Populer Yang bisa Menjual Produk Lebih Banyak Dari Dari Hasil Penelitiannya Itu Dia juga Aplikasikan Ke produk-produknya Jadi Toko Baik toko Dan juga Desain Dari Perhiasan Yang ada Di perusahaannya Dibuat Sedemikian Rupa Yang mencolok Sehingga Menarik Perhatian Pengunjung Karena itu Di poin ini Di slide Bisa dibaca Bahwa Toko Dan barang Dagangan Mereka Dianggap Mencolok Norak Dan murah Tapi Sangat populer Di kalangan Publik Kemudian Turning point Di sini Saat Mulai Kegagalannya Si Redner Karena Saat Dia Diwancari Oleh BBC Saat Dia Sedang Membawakan Pidato Di salah Satu Universiti Dia Berkata Bahwa Ada Salah Seorang Partisipan Yang bertanya Kenapa Kok bisa Produknya Murah Sekali Nah Dia Berkata Bahwa Dengan Dengan Apa ini Sebutnya Jokes Lelucon Mungkin ya Dia Berkata Dengan Lelucon Bahwa Saya pun Bisa Motong Saya bisa Menyajikan Apa Dalam Satu Nampan Sehingga Pelayan Anda Bisa Membawakan Ke Anda Dengan Harga Yang Sangat Murah Karena Itu Cuma Omong Kosong Because It's Total Crap Di sini Dia Mau Berkata Kalau Diterjemahkan Dalam Buku Penulis Mengatakan Bahwa Ini Cuma Sampah Sampah Murah Saya Juga Bisa Mengatakan Dengan Kata Lain Ya Cuma Omong Kosong Cuma Gitu Doang Karena Ini Hal-hal Yang Spele Jadi Kenapa Saya Bisa Bikin Dengan Murah Ya Karena Itu Hal Spele Kemudian Dia Juga Menambahkan Cheaper Than An M&S Brown Sandwich But Probably Wouldn't Last Long Bahkan Lebih Murah Daripada Sandwich Udang Ya Tapi Kualitasnya Juga Gak 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 Bertahan Lama Saat Dia Mengatakan Seperti Itu Dia Sedang Ada Di Dalam Forum Yang Partisipan Dari Forumnya Itu Orang Ada Yang Terpelajar Mungkin Saat Itu Orang Orang Tidak Banyak Bereaksi Negatif Karena Orang Orang Terpelajar Yang Tahu Tentang Bagaimana Itu Bisnis Tetapi Holy Crap Masalah Saat Dia Berkata Seperti Itu Saat Membuat Lelujon Seperti Itu Ada Satu Reporter Yang Menuliskan Bahwa Si CEO Ini Si Retner Ini Ternyata Mengatakan Bahwa Produk Dari Perusahaannya Merupakan Total Crap Yang Cuma Omong kosong Belaka Yang Cuma Sampah Sampah Murah Itu Tadi Nah Sejak Saat Itu Bisa Menjadi Bulan Bulanan Di Media Dan Orang Orang Mulai Meninggalkan Produk-produknya Karena CEO Sendiri Oke Kita Sebagai Pembeli Saat CEO Sendiri Bilang Ini Produk Murah Yang Ya Kenapa Kita Beli Sebenarnya Kita Tertarikkan Oke Itu Murah Barangnya Lumayan Tetapi Saat CEO Satu Perusahaan Yang Mengatakan Seperti Itu Tentu Buat Hati Kita Tergerak Untuk Oke Meninggalkan Produk Ini Dan Hasilnya Dalam Beberapa Wakt Esok Harinya Satu hari Setelahnya Saham Dari Perusahaan Ini Langsung Anjlok Dan Harganya Turun Sampai Seingat Saya Sampai Setengah Sampai Setengah Dari Harga Saham Yang Sebenarnya Dan Akhirnya Pada Tahun Berikutnya Dia Menjual Perusahaan Ini Ke Orang Lain Dan Perusahaan Ini Akhirnya Ingin Mengubah Image Murah Yang Dibawa Oleh Si Retner Ini Akhirnya Mereka Berganti Nama Dan Sekarang Masih Masih Bisa Kita Temui Lagi Perusahaan Ini Ada Tapi Sudah Dengan Nama Yang Berbeda Kalau Teman Teman Mau Tau Lebih Lanjut Nanti Boleh Akses Cari Di Google Tentang Gerald Irving Retner Perusahaan Jewelry Nanti Teman Teman Juga Akan Dapat Banyak Info Disitu Satu Contoh Lagi Tentang Kegagalan Seorang Bilyoner Yang Membuat Perusahaannya Langsung Runtuh Karena Hanya Mungkin Hanya Beberapa Potong Kalimat Yang Inginnya Dibuat Hanya Berkurau Tetapi Ternyata Bisa Berakibat Fatal Tapi So far Setelah Kegagalannya Irving Retner Ini Seperti Yang Saya Tulis Di atas Kalau Dia Juga Motivational Speaker Setelah Kegagalannya Memimpin Perusahaan Tapi Akhirnya Dia Mengerti Dari Kegagalannya Itu Dari Dari Pertama Dia Memulai Perusahaan Kemudian Saat Gagalnya Dan Dia Akhirnya Mengerti Bahwa Oh Gak Boleh Manusia Gak Boleh Kalau Sombong Dan Dia Mulai Perbaiki Diri Dan Kalau Teman-teman Browsing Lagi Di situ Saat Kebangkitan Dari Retner Kembali Jadi Setelah Dia Sukses Gagal Kemudian Dia sukses Lagi Karena Dari Perkataannya Dia Sudah Lebih Matang Dan Orang-orang Berkata Orang ini Sudah Berbeda Dari Dulu Dia Sudah Belajar Dari Kesalahannya Dan Dia Juga Lumayan Terkenal Sebagai Motivational Speaker Di Amerika Ya Itu Contoh 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 Buruk Dan Contoh Bagusnya Karena Dari Media Bisa Membuat Dia Jatuh Dan Media Yang Bisa Mengangkat Kembali Dia Walaupun Dia Sudah Kehilangan Banyak Uang Waktu Saat Itu Oke Itu Case Pertama Kemudian Kita Lanjut Ke Case Berikutnya Contoh Berikutnya Alasan Yang Tidak Beralasan Disini Kasus Ini Bermula Tentang Terry Worrell Seorang Direktur Operasi Dari Perusahaan Kereta Api Di Inggris Tentunya Kita Semua Sadar Kalau Di Musim Dingin Winter Seperti Ini Mungkin Ada Cuaca Yang Ekstrim Kalau Kita Mungkin Tidak Muncul Salju Tapi Di Beberapa Tempat Mungkin Ada Salju Nah Di Inggris Ini Saat Itu Memang Cuaca Benar-benar Ekstrim Dan Saljunya Pun Juga Berbeda Tidak Seperti Biasanya Nah Saat Itu Terry Worrell Saat Diwancarai Oleh BBC Dia Mengatakan Bahwa Kita Memiliki Masalah Khusus Tentang Tipe Salju Yang Sangat Jarang Di Inggris Ini Kemudian Si Reporternya Menjawab Ah Ya Itu Jenis Yang Salah Sama Salju Karena Perusahaan Perusahaan Kereta Tentunya Sudah Mikirkan Tentang Cuaca Ekstrim Salju Yang Datang Tapi Di Sini Semacam Si Terry Worrell Ini Si Direktur Ini Dia Kesannya Seolah-olah Menyalahkan Saljunya Dia Membalas Dijawab Ya Itu Tipe Salju Berbeda Dengan Apa Yang Kita Bayangkan Kurang Lebih Seperti Itu Nah Dari Kata-katanya Ini Langsung Jadi Hardline Di Skoran Pretty Serial Plames The Wrong Type Of Snow Jadi Perusahaan Kereta Api Ini Menyalahkan Salju Tipe Salju Yang Salah Yang Turun Yang Salah Jadi Dengan Kata-kata Dari Terry Worrell Yang Terkesan Menyalahkan Cuaca Dan Kemudian Ditambah Lagi Oleh Reporter Yang Mengatakan Ah Tipe Salju Yang Salah Kemudian Worrell Menjawab Lagi Kalau Ini Benar-benar Yang Salah Bukan Dari Perusahaannya Tapi Benar-benar Dari Cuaca Ekstrimnya Tidak Ini Adalah Tipe Yang Berbeda Dari Salju Bahkan Kata-kata Yang Dipakai Ini Mungkin Kalau Kita Yang Gak Gak Familiar Dengan Bahasa Inggris Mungkin Gak Paham Apa Bedanya Waktu Saya Meneliti Lagi Tentang Kata-kata Ini Karena Pemilihan Kata-kata Yang Dipakai Benar-benar Tidak Wajar Tidak Umum Sampai Pada Saat Itu Karena Saking Besarnya Si Pemberitaannya Orang-orang Menyalahkan Si Terry Worrell Ini Kenapa Dia Menyalahkan Environment Kenapa Menyalahkan Cuaca Bahkan Kata-katanya Itu Sampai Dijadikan Satu Phrase Satu Apa ya Namanya Ya Satu Ungkapan The Wrong Type Of Snow Tipe Yang Salah Dari Salju Itu Seperti Kata-kata Yang Dibuat Dihaluskan Tapi Untuk Menghina Ya Something Like That Dan Karena Ungkapan Ini Cukup Berpengaruh Cukup Jadi Headline Nah Kita Juga Bisa Cari Ambil Kesimpulan Bahwa Pemilihan Kata-kata Pun Juga Bisa Jari Masalah Oke Kita Sebagai Orang Orang Awam Ya Paham Oke Cuaca Ekstrim Tapi Ya Sebagai Penyelenggara Perusahaan Gak Boleh Ngomong Kayak Gitu Mungkin Dengan Cara Yang Lain Yang Disampaikan Yang Bisa Kita Mengerti Sebagai Kalaya Yang Gak Paham Betul Tentang Teknis Jadi Yang Case Pertama Kita Melihat Contoh Dari Pemilihan Mungkin Jokes Atau Kata-kata Yang Kurang Tepat Dan Berikutnya Di Case Yang Kedua Di Case Kereta Api Pun Ini Juga Saya Rasa Pemilihan Dari Pemilihan Kata-kata Dan Perencanaan Yang Kurang Baik Sehingga Bisa Menimbulkan Masalah Oleh Pendengarnya Menimbulkan Perspektif Yang Berbeda Dari Kita Sebagai Pendengar So At least We learn Something From These Cases Jadi Kita Bisa Belajar Sesuatu Dari Kesalahan Bapak Terry Worrell Dan Bapak Irving Itu Tadi Next Kemudian Kita Juga Dibawa Di Studi Kasus Kasus Tentang Mismanagement Oke Fred Davis Dia Ini Seorang Expert Di bidang Teknologi Dia Sudah Mengembangkan Teknologi Tentang Voicemail Voicemail What is Voicemail Ya Kotak Kotak pesan Kotak suara Itu Jadi Dia Kasus Ini Itu Dimulai Dari Ini Sebenarnya Kasusnya Terjemahan Dari Bahasa Inggris Disebutkan Disini Situasinya Di Kes Itu Fred Davis Mengangkat Telepon Telepon Terakhir Asalnya Dari Paul Butcher Seorang Vice Presiden Sebuah Perusahaan Nah Pak Si Clientnya Ini Mr. Butcher Ini Bilang Kalau Wah Saya Sulit Untuk Beradaptasi Dengan Sistem Baru Ini Kemana Lissa Yang Lama Saya Sulit Untuk Menggunakan Sistem Ini Saya Tidak Bisa Menemukan Fitur-fitur Normal Yang Sebelumnya Ada Kenapa Kok Diganti Ini Menyulitkan Nah Dia Si Fred Davis Ini Tidak Hanya Merima Satu Panggilan Dari Mr. Paul Budget Tapi Dia Sudah Menerima Banyak Sekali Complains Yang Sama Selama Berapa Hari Belakangan Akhirnya Dia 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 Minta Tim Untuk Memberikan 101 Training Untuk Para Eksekutif Itu Karena Yang Banyak Nelfon Ke Fred Davis Ini Adalah Orang-orang Yang Ahli Yang Punya Jabatan Tinggi Di Perusahaan Perusahaan Klien Yang Punya Yang Pemimpin Perusahaan Akhirnya Fred Meminta Tim Untuk Memberikan 101 Training Setelah Kemudian Kembali Lagi Ke Case Tadi Dia Menerima Telepon Dari Paul Berger Dia Menjelaskan Bahwa Fred Davis Telah Memodifikasi Di Saluran Di Sistem Di Sistem Voicemail Yang Baru Dan Dia Menjelaskan Caranya Caranya Untuk Meng Akses Fitur-fitur Seperti Biasanya Dari Perspektif Davis Yang Seorang Ahli Dia Sudah Menyusun Dengan Sebaik-baiknya Secara Detil Tetapi Masalahnya Dia Kurang Mengkomunikasikan Kurang Mendidik Pelanggannya Jadi Tidak ada Pemberituan Pada Pelanggan Bahwa Ini Ada Perubahan Dan Caranya Untuk Mengatasi Untuk Mengakses Menu Seperti Biasanya Caranya Seperti Ini Membuat Dia Selama Sebulan Sebulan Penuh Kira-kira Berkutat Dengan Masalah Masalah Yang Sama Dan Dia Juga Memiliki Masalah Karena Kelalaiannya Seperti Ini Dia Juga Ada Kemungkinan Untuk Dipecat Dipecat Dari Jabatannya Nah Disini Satu Poin Penting Kita Yang Bekerja Di Teknologi Atau Kerja Di Bagian Servis Juga Kita Juga Harus Tidak Hanya Bekerja Untuk Mendapatkan Kepentingan Dari Perusahaan Kita Juga Tapi Kita Juga Harus Memajukan Pelanggan Dimana Kita Bisa Mendidik Pelanggan Bagaimana Caranya Untuk Maju Bersama Bagaimana Caranya Menggunakan Produk Atau Menggunakan Barang Jasa Yang Perusahaan Kita Produksi Untuk Pelanggan Dimana Pelanggan Bisa Menggunakannya Untuk Maju Satu Contoh Yang Bagus Sepertinya Berapa Waktu Yang Lalu Saya Kunjungan Ke Microsoft Di Singapura Di Sana Bajik Yang Saya Dapatkan Cuma Satu Yang Paling Mengena Disitu Satu Manager Di Bagian Saya Lupa Pendidikan Semacam Sumber Daya Manusia Bagian Yang Berhubungan Dengan Sumber Daya Manusia Tapi bukan HRD Dia Menjelaskan Bahwa Di Microsoft Mereka Mempunyai Banyak Fitur Baru Fitur Fitur Yang Bagus Seperti Cortana Kemudian Juga Fitur Fitur Yang Lain Hanya Hanya Saja Saat Mereka Bertanya Beberapa Nama Kami Sebagai Peserta Kami Tidak Bisa Menjawab Apa Itu Fungsinya Apa Dia Disitu Berpendapat Bahwa Jawaban Kami Mengecewakan Kenapa Karena Microsoft Sudah Mencoba Untuk Memberikan Fitur Fitur Yang Baik Untuk Membantu Kita Sebagai Pengguna Microsoft Untuk Kita Berkembang Tapi Sayangnya Kita Belum Tentu Tahu Dan Bisa Menggunakan Nah Karena Itu Mereka Sekarang Sedang Melaksanakan Satu Kampanye Untuk Menjelaskan Kepada Kita Pelanggan Apa Sebenarnya Produk-produk Yang Dihasilkan Microsoft Sehingga Kita Bisa Memakai Produk-produknya Itu Untuk Kementingan Kita Sendiri Untuk Membuat Kita Maju Misalnya Kita Bisa Menggunakan Assistant Atau Translation Translator Yang Diproduksi Oleh Microsoft Jadi Campaign Yang Penting Disini Kesamaannya Apa Yang Perlu Kita Tarik Kesimpulan Disini Bahwa Kalau Kita Kerja di Service Atau Teknologi Kita Juga Harus Berkembang Bersama Pelanggan Oke Itu tadi Contoh Tiga Contoh Kasus Yang Saya Rasa Bagus Ya Yang Kita Ambil Dari Pendahulan Dari Materi Kita Hari Ini Sekarang Sekarang Kita Pergi Kegiatan Belajar Satu Tentang Bentuk Komunikasi Dalam Organisasi Bisnis Oke Saya Sudah Mengambil Beberapa Poin Penting Dari Kegiatan Belajar Satu Kali Ini Yaitu Bentuk Komunikasi Itu Dibagi Menjadi Dua Yaitu Komunikasi Eksternal Dan Internal Dari Namanya Saja Pasti Kita Tau Ya Kalau Eksternal Itu Yang Terjadi Di Luar Organisasi Misalnya Komunikasi Dari Perusahaan Dengan Pelanggan Dealer Supplier Perusahaan Lain Pemerintah Media Atau Masyarakat Secara Umum Dan Kemudian Komunikasi Internal Dilakukan Di Dalam Tim Tujuannya Untuk Mencapai Kepentingan Tim Tersebut Dan Komunikasi Ini Internal Ini Juga Bisa Dikategorikan Sebagai Dua Kelompok Pertama Komunikasi Formal Dimana Dilakukan Dalam Lembaga Melalui Garis Perintah Yang Sifatnya Instruktif Yaitu Menyampaikan Pesan Yang Terkait Dengan Kepentingan Dinas Bentuknya Juga Bisa Berupa Tatap Muka Atau Tertulis Menggunakan Memo Laporan Fax Dan Kemudian Komunikasi Informal Dimana Dilakukan Dalam Organisasi Namun Tidak Ditentukan Dalam Struktur Tujuannya Untuk Penyebaran Informasi Yang Sifatnya Lebih Pribadi Kemudian Kita Bahas Lebih Detil Tentang Komunikasi Formal Ini Memiliki Sisi Positif Dan Sisi Negatif Yang Pertama Positifnya Ini Menggunakan Birokrasi Karena Formal Instruktif Dari Atasan Kebawahan Sehingga Menjamin Pemeliharaan Otoritas Serta Akuntabilitas Kerja Yang Bertanggungjawab Sehingga Informasi Yang Diberikan Itu Benar-benar Terjamin Dan Juga Melalui Saluran Yang Benar-benar Jelas Dari Atas Kemudian Kebawahan Dan Yang Kedua Bisa Membangun Hubungan Personal Antara Atasan Dan Bawahan Tiga Buat Keseragaman Dalam Penyebaran Informasi Karena Berasal Dari Satu Sumber Sehingga Sampai Nanti Ketujuannya Informasi Pun Informasi Yang Disberikan Itu pun Benar-benar Seragam Sehingga Tidak Ada Yang Berbeda Kemudian Membantu Proses Informasi Yang Sistematis Dan Dapat Dipercaya Namun Itu juga Membuat Beberapa Kelemahan Yang Pertama Memberi Beban Kepada Atasan Sebagai Komunikator Untuk Pertama Merancang Dan Kemudian Mengirimkan Pesan Kepada Karyawannya Kedua Hal ini Juga Bikin Senjang Antara Atasan Dan Bawaan Oke Ini Atasan Yang Kasih Perintah Eh Bos Yang Kasih Perintah Nah Ini Biasanya Jadi Kesenjangan Untuk Karyawan-karyawan Yang ada di Tingkat Menengah Dan Kebawah Dan Yang terakhir Waktu Juga Cukup Lama Karena Mengikuti Birokrasi Sehingga Memakan Waktu Juga Yang Lebih Lama Karena Harus Mengikuti Step By Step Dari Atas Kemudian Turun Ketingkat Yang Di Bawah Demikian Seterusnya Sampai Lini Yang Paling Bawah Kemudian Kalau Kita Berbicara Tentang Komunikasi Informal Tidak Lepas Juga Dengan Rumor Ini Bisa Terjadi Karena Ada Distorsi Pesan Karena Pengirim Karena Pesan Itu Sendiri Tergantung Pada Caranya Si Pengirim Atau Metode Yang Digunakan Saat Memberikan Pesan Ke Pihak Yang Lain Sehingga Akibatnya Informasi Juga Tidak Lengkap Atau Si Penirma Pesan Menerimanya Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Perspektif Yang Berbeda Rumor Terjadi Biasanya Saat Perusahaan Berada Di Kondisi Sulit Kemudian Saat Ada Ketidakpercayaan Antara Karyawan Sehingga Buat Karyawan Merasa Tidak Aman Ciri 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 Berkembang Berkembang Cepat Cepat Karena Disarkan Pada Rasa Pada Emosi Antara Anggota Dalam Satu Kelompok Dan Kemudian Bisa Didukung Dengan Saluran Komunikasi Yang Lainnya Dan Responnya Pun Biasanya Lebih Cepat Tapi Kadang Kadang Ada Sisi Baiknya Secara Langsung Atau Tidak Bisa Meningkatkan Kerjasama Antara Anggota Kelompok Karena Mendengar Selentingan Isu Atau Rumor Itu Dan Biasanya Dilakukan Menggunakan Komunikasi Informal Karyawan Merasa Senang Merasa Nyaman Dalam Menyampaikan Informasi Karena Mereka Bisa Berkomunikasi Tanpa Ada Kesenjangan Otoritas Di Dalam Satu Sama Lainnya Kemudian Untuk Mengatasi Hal Ini Pihak Yang Atasan Atau Manager Harus Menemukan Pemimpin Kelompok Informal Tersebut Supaya Menjelaskan Supaya Dapat Menjelaskan Bahwa rumor Yang beredar Tersebut Tidak Atau Menjelaskan Sebenarnya Apa yang terjadi Apakah rumor Tersebut Benar Atau Tidak Supaya Rumor Yang berkembang Ini Tidak Membahakan Kegiatan Utama Kantor Dan Dia pun Juga Manager Harus Menggunakan Jaluran Formal Untuk Mengklarifikasi Rumor Yang sedang Berkembang Sehingga Jika Ada Komunikasi Formal Itu pun Juga Membuat Seluruh Karyawan Percaya Jadi Tidak Hanya Mendengar Dari Atasan Saja Tapi Apabila Itu Juga Tertulis Dan Juga Atasan Langsung Yang Mengatakannya Tentunya Bisa Mengklarifikasi Rumor Yang Sedang Yang Sedang Beredar Tersebut 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 Tersebut